Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Dikisahkan bahwa ada seorang pendeta yang sangat pintar dan berpengaruh di kota Baghdad Yang hidup di zaman Sultan Awliya Sayyidi Sheikh Abdul Qadir Al-Jailani Pendeta itu juga mempunyai banyak pengikutnya Ia mempunyai pengetahuan yang luas Tidak hanya ilmu tentang agamanya Tetapi bahkan tentang agama Islam Ia mengetahui seluruh isi Al-Quran Dan sangat menghormati baginda Nabi Muhammad SAW Khalifah pimpinan pemerintahan Islam saat itu pun juga menghormati pendeta tersebut Dan berharap agar nanti sang pendeta mendapatkan hidayah Allah Untuk masuk ke agama Islam Beserta jemaah pengikutnya Sebenarnya pendeta itu sangat ingin masuk Islam Hanya saja dia meragukan akan peristiwa Israq Mi'ratnya Nabi Muhammad SAW Ia meragukan bahwa peristiwa itu terjadi dengan ruh Beserta jasad beliau Perjalanan dari Makkah ke Yarisalim di Palestina pada masa itu Apabila ditempuh naik kuda Atau untah pun akan memakan waktu sekian lamanya Belum lagi berita bahwa kemudian baginda Rasulullah SAW Naik ke tujuh lapis langit Dan menyaksikan beberapa hal Serta menerima perintah agama Rasulullah SAW diperlihatkan surga Nereka Dan bertemu dengan Allah SWT Yang menyampaikan sembilan ribu kata Menurut kabar Saat Rasulullah SAW selesai melakukan perjalanan Israq Mi'rat Lalu pulang ke rumahnya di Mekah Kasur beliau masih terasa hangat Bahkan daun yang tersentuh sewaktu berangkat pun belum berhenti bergoyang Akal pendeta itu tidak bisa menerima akan peristiwa Israq Mi'rat Baginda Nabi Muhammad SAW Khalifah Amirul Muminin di Bagdad akhirnya mengundang para arif bijaksana Dan para alim ulama Serta para syekh guru besar yang mulia Untuk meyakinkan akan pendeta tersebut tentang Israq Mi'rat Namun tak ada yang mampu Kemudian suatu sore Khalifah memohon kepada hadrah yang mulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Untuk meyakinkan si pendeta Dan menjelaskan akan kebenaran peristiwa Israq Mi'rat Ketika Syekh Abdul Qadir datang ke istana Khalifah Sang pendeta dan Khalifah sedang bermain catur Saat sang pendeta mengangkat bidak catur Tiba-tiba matanya beradu pandang dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Kemudian sang pendeta memejamkan mata sekejap Saat membuka matanya Tiba-tiba dia sudah berada di sebuah sungai Yang airnya sangat deras Dan dia sedang terhanyut di dalamnya Pendeta pun berteriak minta tolong dengan suara tinggi Seorang pengembala Arab muda yang kebetulan sedang mengembala di dekat sungai itu Segera melompat cekatan ke dalam sungai Untuk menolong sang pendeta Ketika pemuda itu memeluknya Sang pendeta sadar bahwa pakaiannya sedang terlepas Sedangkan dirinya melihat fisiknya sendiri Sekarang berubah menjadi seorang gadis Si pemuda pengembala itu menariknya keluar sungai Dan meniakkan asal-usulnya Serta alamat si gadis alias sang pendeta Gadis itu pun mengatakan bahwa ia berasal dari kota Bagdad Pengembala mengatakan bahwa perlu waktu berbulan-bulan untuk sampai menuju kota Bagdad Pemuda pengembala itu menjaganya Menghormatinya Dan menyayanginya Karena tidak ada tempat untuk tinggal Terpaksa pendeta yang telah berubah wujudnya menjadi gadis itu pun ikut ke rumah pengembala muda Dan akhirnya mereka menikah Sekian lama mereka menikah Mereka pun mempunyai tiga orang anak Suatu hari saat istri pengembala itu alias sang pendeta Hendak mencuci pakaian di tepi sungai yang dulu pernah menghayutkannya Lama dia amati sungai itu Hingga tak sadar dia pun tergelincir jatuh ke air sungai Seketika itu pula sang pendeta tersadar Dan membuka matanya Ia dapati dirinya lagi sedang duduk di hadapan khalifah bermain catur Dan berpandangan mata dengan Sheikh Abdul Qadir Al Jelani Yang berkata kepada pendeta Wahai pendeta yang malang Apakah engkau belum mau mengakui tentang Israq Mi'arat Pendeta yang masih ragu itu menganggap apa yang dialaminya baru saja Hayalah mimpi belakang Yang entah bagaimana bisa hadir dalam sekejap selama ia matanya terpejam Ketika berkedip tadi Apa yang Tuhan maksud? Kata pendeta tersebut Apakah engkau ingin bertemu dengan suami dan ketiga anakmu? Tanya Sheikh Abdul Qadir Al Jelani Sambil membuka pintu istana Tampaklah di depan istana telah berdiri seorang pria dan ketiga orang anaknya Pria itu adalah pengembala dalam mimpinya Pengembala yang menjadi suami dan ayah dari ketiga anaknya Mengalami terjadi peristiwa itu Sontak sang pendeta pun masuk Islam Dan menyatakan akan kebenaran peristiwa Israq Mi'arat baginda Nabi Muhammad SAW Dan bersyahadat dengan dibimbing oleh Sheikh Abdul Qadir Al Jelani Raja Seluruh Ali Allah Subhanahu Wa Ta'ala Wallahu'alam bisawak Terima kasih telah menonton!